Intro Pemirsa pemerintah melalui Badan Koordinator Penanaman Modal Daerah atau BKPMD Seharusnya sudah memiliki zonasi dalam membatasi masuknya investor ke Bali Hal ini diungkapkan oleh tokoh masyarakat yang sekaligus bendesa adat budo, ide bagus ketut purba negara Investasi selama ini selalu diwacanakan akan membawa keuntungan, membuka lapangan pekerjaan, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Tetapi hal tersebut belum tentu terjadi Dan masyarakat selalu bertanya-tanya investasi dari para investor yang dinilai akan mesejahterakan mereka Berdasarkan teori dependensi, apabila investasi tersebut lebih banyak dalam bentuk modal, maka akan memberi pendapatan kepada negara Tetapi dampak dari investasi tersebut tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat umum Menurut tokoh masyarakat ide bagus ketut purba negara, pemerintah melalui Badan Koordinator Penanaman Modal Daerah Atau BKPMD seharusnya mulai memiliki zonasi dalam membatasi investor yang masuk ke Bali Disinilah peran pemerintah harus tegas, jangan memaksakan masuknya investasi hingga berbenturan dengan peraturan yang ada Sehingga akhirnya investasi ini hanya sebagai alat untuk mengeksploitasi Keuntungannya akan didistribusikan ke luar wilayah itu, negara itu Ini yang perlu kita hati-hati Pemerintah kan punya BKPMD Yang akan mengkoordinasikan tentang investasi-investasi yang masih ke Bali Disini harusnya pemerintah sudah memiliki zonasi Zonam mana yang memang wajib atau layak untuk dimasukkan investor Zonam mana yang tidak perlu lagi ada investor Atau investor apa yang masuk ke sana Ini BKPMD yang punya, pemerintah Disinilah peran pemerintah harus tegas Jangan kemudian memaksakan masuk investasi dengan perbenturan dengan aturannya yang ada Aturannya yang dirubah agar investasi ini bisa masuk, tidak boleh Tidak bisa seperti itu Aturan yang mengatakan tentang zonasi-zonasi yang ada di Bali Itu harus dijalankan Pihaknya yang juga mendesadat buduk menambahkan Agar pemerintah tidak mudah diatur oleh para investor Sehingga masuk ke investor diharapkan tidak akan merugikan bagi masyarakat Bali Andi Kabar Terima kasih